Salah satu pemilik agen LPG, Dwi Hardono, mengaku bahwa yang terjadi saat ini bukanlah kelangkaan LPG 3 kg. Namun yang terjadi adalah peningkatan permintaan LPG 3 kg. Karena saat ini banyak warga yang menggunakan LPG untuk kebutuhan hajatan, terutama untuk hajatan pernikahan. Dimana warga membutuhkan 10 hingga 15 tabung LPG 3 kg pada hajatan tersebut. Ada isu-isu dengan adanya kelangkaan-kelangkaan ini. Sebetulnya bukan langka sih, karena memang permintaan dari masyarakat ini mungkin agak sedikit meningkat. Ya dengan adanya sekarang ini banyak masyarakat-masyarakat yang mantu, banyak orang mantu, musim nikah. Dari kebutuhan-kebutuhan ini, akhirnya kebutuhan LPG itu agak sedikit meningkat. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai koordinator Hiswana Migas Pasuruan mengatakan bahwa stok LPG di wilayah Pasuruan dijamin aman. Karena saat ini pihak Pertamina menambah pengiriman pasokan LPG untuk wilayah Pasuruan sebanyak 50% dari alokasi pasokan sebelumnya. Sedangkan penambahan pengiriman tersebut merupakan upaya Pertamina untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan warga. Karena hingga satu bulan ke depan, sejumlah warga di Pasuruan masih banyak memiliki hajatan. Di antaranya hajatan pernikahan dan hajatan gitan. Abdul Majid, CTV